Yang namanya kebohongan itu akan tetap terungkap, Pak Jai. Mau sampai kapanpun disembunyikan, dimodifikasi, demikian rupa untuk menyembuhkan, tetap akan terbongkap. Dan tadi faktanya, di antara saksi-saksi jajah ini, masing-masing berdiri sendiri keterangannya. Kalau berdiri sendiri, maka menurut hukum, keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak memiliki nilai pemupian. Karena satu omong A, satu omong B, satu omong C, satu omong D, tidak ada korelasinya, tidak ada persesuaiannya. Yang di dalam proses penegak hukum terhadap kasus itu, kami bukan sembarangan omong. Tapi kami bicara ke ada faktanya, bahwa memang kasus ini tidak murni ditegakkan secara hukum. Selesai proses hukum. Kenapa? Yang aneh dari situ adalah, bagaimana saudara Marvin Kadiaman ini, yang tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helen, melakukan tabrakan yang kena lain, tapi dia tidak diproses sama sekali. Tapi di dalam faktasi, dan dia mengakui bahwa itu saya tidak punya SIM, saya tidak menggunakan helen, dan saya melakukan tabrakan. Tapi ini dikesampingkan oleh penyidik, dan kita tidak tahu orang satu apanya. Sidang kasus raka lantas tabrakan sepeda motor di OTT Desa Mata Air, Kepatian Kupang, dengan terdakbar binat tunggal, kembali digelar 10 September 2024 di Pengadilan Negeri OTT Desa Mata Air, Kepatian Kupang, dengan agenda pemeriksaan saksi Jaksa Penuntut Umum. Pada saat itu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi, yakni Maria Lobang Korban, Marvin Johanis Kadiaman, Put Omnes Aurora France, dan Adrian Yusuf Detan. Berdasarkan pantun media ini, sidang pemeriksaan saksi berlangsung kurang lebih 4 jam berjalan alok. Hal tersebut disebabkan para saksi sering mengubah keterangan. Terungkap, salah satu saksi atas nama Marvin Kadiaman mengakui bahwa pada saat kejadian tabrakan, dirinya tidak memiliki SIM dan juga tidak memakai helm. Selain itu, ada keterangan yang jandal yang disampaikan saksi Marvin Kadiaman pada saat itu. Hal tersebut menjadi pertanyaan Amos Lahu Esa, kuasa hukum Regenat Tunggal, mengapa Marvin Kadiaman tidak diproses oleh pemidi. Menurut Amos, berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan, dugaan kecurangan kasus laka lantas di OTT semakin kuat. Pemirsa Surah Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang berada di pengadilan negeri Olemasi, sedang meliput satu kasus terkait dengan laka lantas. Bapak bisa menjelaskan terkait dengan proses sidang pada hari ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Jack, Surah Fakta Hukum, Surah Fakta Hukum. Pertama, kami dari tim Binas Yaku Hukum hari ini, terkait dengan agenda pemeriksaan saksi JPU, kami turun tim lengkap, dan empat orang pengacara yang mendampingi terdakwa Regenat Tunggal. Dikam empatnya hadir, yakni saya Amos Lahu Esaimha, Obed Cami Esaimha, dan rekan kami Igan Suara Esaimha, dan juga di luar channel Sibah, lalu ada tim Adeni yang mempunyai Esaimha. Jadi, kami memang perlu turun tim lengkap, karena kami ingin supaya fakta persidang hari ini bisa terungkap secara terang beneran, termasuk dengan indikasi atau kuatnya jugaan terkait dengan proses penelenggaraan hukum dalam kasus lakalan ini yang berjalan tidak sesuai posisi hukum, ingin kami mengungkap. Dari kita bersyukur Pak Jack, tadi fakta persidang itu semuanya terang beneran. Dari empat saksi yang dihadirkan oleh JAPSA Pemimpun Umum, secara gila sekiranya semuanya mengikuti, fakta-fakta ini sungguh sangat menguntungkan kami bagi diri JAPSA Pemimpun Umum, pertama menyangkut saksi korban itu terang beneran, bahwa ada percakapan antara keluarga dari saksi Martin Kadiaman, yang meminta kepada saksi meriaholobang, untuk tidak boleh melakukan proses penyembuhan melalui jalur rumah sakit, dan keluar saja untuk melalui pengobatan tradisional, dan itu akan difasilitasi oleh keluarga Martin Kadiaman. Itu ada pengakuan, pengakuan itu disampaikan langsung oleh keluarga, kepada saudara Maria Lobang, serta kompormen, dan keluarganya. Dan tadi jelas keterangan saudara Maria, bahwa atas dasar kepercayaan bahwa saudara Martin Kadiaman dan keluarga orang baik, makanya dia percaya. Jadi janji mereka waktu itu bahwa akan bertanggung jawab, mulai dari biaya rumah sakit, sampai dengan penggantian kerusakan motor itu, Maria Lobang percaya karena pikirnya mereka orang baik, ternyata dalam pelaksananya sedikit pun tidak dilaksanakan. Jadi ini fakta yang terang beneran, sehingga mengungkapkan kita bahwa ada peran, sebenarnya ada peran orang lain yang harusnya lebih bertanggung jawab, dalam proses lakalat, tapi kemudian semuanya ditimpahkan seolah-olah menjadi persalahan, Tunggal dari saudara kami Regina Tunggal. Karena tadi sekitar kejar, permintaan tolong dari keluarga Marvin, itu kan menunjukkan pengakuan mereka. Bahkan ada kalimat yang tadi disampaikan oleh korban Maria Lobang, bahwa keluarga Marvin Kadiaman mengatakan bahwa Marvin yang salah karena dalam kondisi mabuk, sehingga mereka minta untuk ini diselesaikan di luar dan mereka tahu jalan. Lalu faktanya kemudian tidak seperti itu, itu soal lain. Saksi kedua menyangkut dengan saksi Marvin Kadiaman sendiri, yang memang sudah kami tunggu-tunggu, saksi ini kami anggap saksi kunci, dalam artian karena dia punya peran yang sangat erat sekali. Dan kita bersumpul tadi, kalau kita ikuti tadi, keterangannya berbelit-belit semua. Tapi ada titik yang bisa kita ungkapkan, misalkan, saksi Marvin mengatakan bahwa betul dia waktu keluar dari samping kios itu, dia sempat menoleh ke belakang, karena dipanggil oleh Adrian Deta. Sehingga begitu dia balik, tiba-tiba sudah terjadi kecelakaan. Itu ada fakta bahwa ini Marvin ini memang awalnya dari lajurnya Regina mereka, dari terawal lajurnya. Baru dia nyebrang ke sebelah, menyebrangi, tidak hati-hati, karena melihat ke belakang, sehingga kemudian bertabrakkanlah dengan kenderaannya terawal. Lalu kemudian proses hukum ini yang kita sesalkan, kenapa tiba-tiba jadinya Regina yang dipersalahkan. Nah itu dari saksi Marvin. Lalu ada juga jangkalnya. Tadi Marvin mengatakan bahwa dia dan Adrian Deta itu bercerita hantur dua jam. Di kios. Dan nyata ketika diperiksa saksi Adrian Deta tadi, saksi Adrian mengatakan bahwa dia dengan Marvin hanya setengah jam, tidak lama. Ini makin memperjelas bahwa yang namanya kebohongan itu akan tetap terungkap, Pak Jai. Mau sampai kapanpun disembunyikan, di modifikasi, di bikin rupa untuk menyembuhkan, tetap akan terbongkar. Dan tadi faktanya, di antara saksi-saksi jajah ini masih-masih berdiri sendiri keterangannya. Kalau berdiri sendiri, maka menurut hukum, keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak memiliki nilai pemuktian. Karena satu omong A, satu omong B, satu omong C, satu omong D, tidak ada korelasinya, tidak ada persesuaiannya yang dinilai dari keterangan saksi itu, persesuaian. Dan itu kita sudah temukan faktanya, Pak Jai. Pundemikan yang dua saksi yang lain. Pak, ini menarik, Pak. Tadi kami juga sempat mengikuti sidang, Pak. Setelah ditanya oleh kuasa hukum untuk Pak Amos terkait dengan kelengkapan dalam mengendari kendaraan. Di situ terungkap atau pernyataan yang kami sempat dengar dari Marvin Kadiaman, terkait dengan kelengkapan, yaitu antaranya SIM maupun helm. Di situ terungkap pengakuannya bahwa dia tidak memiliki SIM dan helm. Bagaimana sebagai kuasa hukum ketanggapan? Inilah yang, Pak Jai, inilah yang kami ingin supaya semua masyarakat, NTT tahu, masyarakat bisa tahu bahwa di dalam proses penegak hukum terhadap kasus itu, kami bukan sembarangan omong. Tapi kami bicara pada faktanya, bahwa memang kasus ini tidak murni ditegakkan secara hukum. Saya prosedur hukum bilang, kenapa? Yang aneh dari situ adalah, bagaimana Saudara Marvin Kadiaman ini, yang tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm, melakukan tabrakan yang kena lain, tapi dia tidak diproses sama sekali. Tapi di dalam fakta sidang, dia mengakui bahwa itu saya tidak punya SIM, saya tidak menggunakan helm, dan saya melakukan tabrakan. Tapi ini dikesampingkan oleh penyidik, dan kita tidak tahu ada faktor apanya. Tapi ada satu korelasi yang bisa kita, kita sementara, terus Pak Jai, yaitu menyangkut dengan, ada indikasi yang kami kesampaikan, bahwa ada proses semacam pembankingan dalam tanda kutip. Tadi diakui, ada sejumlah nama yang kami sebut, ternyata, apa, bahwa, disaksi juga mengakui bahwa memiliki, adalah Saudara, yang cekak di amin itu adalah, Bapak Kecil, kita tidak menghubung, tapi bahwa, informasi-informasi yang kami peroleh dalam selangkauan ini, tentu akan kami kaji secara baik, walaupun langkah hukum secara tepat. Karena yang jadi aneh ialah, apa bedanya Mahfri Kadiaman dengan Regina Tunggah? Sehingga Saudara Mahfri, yang juga tidak menjalankan ketuaan dalam undang-undang lalu lintas, tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helen dalam mereka, tapi tidak diproses sama sekali, hanya dijadikan saksi. Sementara, klien kami yang hanya karena, tidak memiliki SIM, lalu mengindirai motor juga, sesuai fakta tadi, bahwa dia disuruh oleh, Maria Lobo mengindirai motornya, dengan alasan tidak masuk akal, bagaimana Majelis Hakim juga mengejar itu, karena Corona Maria Lobo mengatakan, bahwa dia menyuruh, klien saya terdakar oleh Regina, meminta mengindirai motor, karena alasan mengantuk. Jadi supaya tidak mengantuk, terdakar meminta bawa motor. Sementara, tidak masuk akalnya, bagaimana orang yang sudah dalam kondisi mengantuk, bisa bawa motor, ini kan sesuatu fakta, yang tidak bisa diterima secara akal sehat, dan itu juga tadi dikitar oleh Majelis Hakim, tadi kepada saksi Corona Maria Lobo, bagaimana Saudara sudah tahu ini mengantuk, terutama sesuatu, dan bagaimana dengan sesuatu, dan dikitar oleh Menteri Hakim, dari banyak fakta yang janggal, dalam proses ini yang terungkap, dan kami, betul-betul memberikan diri kami, sebagai penelitian hukum, bagi Saudara Regina, untuk bagaimana menegakkan hukum, dan kemudian. Bapak, ini terkait dengan pernyataan Bapak, pada berita kami sebelumnya, ada informasi, dari orang yang berada di lokasi, bahwa Marvin ini dalam kondisi mabuk, sedangkan dalam persidangan, dia tidak mengakui, bahwa dia mabuk, sebagai kuas hukum, tanggapan seperti apa, terkait dengan pernyataan, Marvin Kadiaman, di ruang persidangan tadi. Saya kira Pak Jek, kalau semua pencuri mengaku, dia mencuri, tentu penjara akan berpul. Tapi yang pasti, apakah kami penelitian hukum, hanya berhenti pada situ, tentu tidak. Kami sudah menyiapkan alat bukti, untuk membantai. Bahwa, karena banyak fakta yang kita sudah, oleh banyak orang, yang nanti akan menjadi saksi kami, menjelaskan, kejadian, kecelakaan, Naka Lantas tadi, tanggal 21 Januari itu, hari Minggu itu. Itu pertempatan dengan situasi di mana, di sekitar orang itu, ada banyak pesta-pesta, pesta syukuran, kaitan dengan, syukuran, apa, pengangkat perhadapan majelis jemaat, di gereja. Sehingga, kami memiliki fakta, atau bukti yang kuat, bahwa sewaktu ini, Saudara Marvin ini, ada di suatu tempat pesta, yang, minum mabok dari pagi sampai malam. Sampai dengan kejadian itu. Sampai dia ditabrakan. Dan itu juga, menjadi relevan dengan, keterangan dari, saksi Maria Lobong, mengatakan bahwa, orang tuanya sendiri, waktu mengakui bahwa, anak mereka dalam kondisi mabok. Sehingga mereka mau bertanggung jawab. Meminta Maria Lobong, untuk tidak usah ke rumah sakit, nanti mereka tanggung, secara pengobatan tradisional, yang ini melalui, teknik kurut. Jadi ini fakta, yang sudah terang beneran Pak Jem. Kita hanya berharap, semua fakta, yang sudah terang beneran ini, bisa dipergunakan, bisa dipertimbangkan, yang baik. Kalau masyarakat itu, kita bisa mengharapkan, bisa dipercaya baik. Kami percaya, Majelis Hakim akan, bertindak profesional dan adil, undemikian dengan, Saudara kami, Jaksa Benulung, akan mempertimbangkan, semua fakta ini. Dalam mengurangi, tentu ini bisa jadi pertimbang. Kami berharap seperti ini. Sedang agenda selanjutnya apa? Agenda selanjutnya, tanggal 30 September. Dengan agenda saksi, pemeriksaan terdakwa, sekalian saksi merengah kendaraan. Di situ kami akan bawa seluruhnya, membantah semua alat bukti yang dihadirkan. Mama, bisa komentar terkait, dengan persidangan pada sore hari ini, seperti apa? Kami hanya berharap, keadilan itu, bisa melihat. Karena memang kami fakta yang ada, kami tahu bahwa adik kami ini tidak bersalah. Ada begitu banyak saksi, yang sementara ada membantu kami, dalam memperkenalkan kesaksian, nantinya di saat tanggal 30. Jadi harapan Mama? Harapan kami dari kejaksaan bisa melihat ini, sehingga keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh saksi-saksi dari kami, mungkin bisa meringankan adik-adik kami. Dengan Mama, sebagai apa hubungan? Kakak kandung dari Regina. Nama? Sri Yona Tungga. Sri Yona Tungga ya, kakak kandung dari Regina ya. Terima kasih Mama. Terima kasih.